Intro Oke selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya Kembali bertemu dengan saya Sonic Clement ya, educator Monek Jabat Surabaya Seperti biasa setiap pagi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya Kita akan memberikan informasi manusia berupa acara Morning Market Watch ya Acara ini kita kemas untuk memberikan support kepada teman-teman semua di pagi hari ya Di awal hari ya, ini tentunya untuk mempersiapkan persiapan-persiapan Bagaimana menyiapkan trading plan, bagaimana melihat trend market Bagaimana kita harus melihat peluang-peluang dari news berita ya Ini kita kemas dalam acara Morning Market Watch ya Bagi teman-teman yang mungkin pagi-pagi masih bingung mau mencari informasi apa Silahkan mampir di channel kita Monek Surabaya setiap pagi ya Minimal bisa mendapatkan informasi ada sesuatu yang dibawa pulang TKW ya Ini tentunya bisa kita buatkan ya Ini bagaimana analisa-analisa kita di hari ini ya Dan tidak ketinggalan ada signal trading pagi ya Yang berupa referensi bagi teman-teman semua ya Bila sesuai dengan analisa teman-teman semua mengonfirmasi Silahkan diikuti Tetapi jangan lupa di dalam hasilnya Baik resiko maupun profit Ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman yang mengikutinya ya Oke Yang pertama jangan lupa untuk subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis ya teman-teman semua Tapi disini banyak video-video edukasi yang kurang lebih sekitar 1.500 video Yang bisa dipilih teman-teman semua Sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya Oke yang pertama kita lihat disini untuk posisinya ya Posisi terakhir kita ada beberapa posisi-posisi ini ya Ini untuk monsterling dolar ini sudah surplus ya Kemudian untuk mata uangnya Jepang ini kita menggunakan martinggal ya Tentunya kita tidak menutup secara daily ya Ini mungkin agak sedikit medium atau swing ya Kemudian juga averaging ya Averaging ya itu di indeks anseng ya Karena signal pagi ini banyak strategi-strategi Banyak sistem yang kita gunakan ya Termasuk salah satunya kita mengambil posisi untuk di aplikasi MEFX apps Aplikasi yang luar biasa untuk teman-teman membantu teman-teman untuk trading ya Oke kita lihat disini untuk mata uang AUC dolar Ini saya dapatkan signal di 7 lebih 36 ya Oke saya lihat dulu nih monsterling dolar untuk MEFX Ini sudah surplus ya Ini tidak ada signal baru lagi untuk monsterling dolar ya Ini untuk sementara hari ini kita close dulu ini dengan profit ya 193 dolar ya Oke tersisa ada averaging number tinggal ya Ini kita hold dulu ya Kemudian kita gunakan pagi hari ini peluang untuk AUC dolar ya Di sini kita lihat tertahan ya Di formasi double bottom ya Ini di 0.6357 ya 6357 ya Sarjet berikutnya di 6197 Kemudian stop loss di 6522 ya Jadi ada sedikit tertahan ya Dengan formasi pre-section double bottom ya Oke kita akan ikuti tapi Seperti biasa Saya akan Kurangi ya Penggunaan dari lot yang kita gunakan Biasanya 10% ya Dengan 0.400 kita gunakan 0.6 ya Ini saya coba turunkan ya Ini karena ada beberapa formasi yang cukup menahan ya Signal tersebut ya Saya akan gunakan separuhnya ya 0.3 di MEFX Di AUC dolar kita cek dulu oke ya Kita eksekusi untuk potensi jual ya Oke kemudian jangan lupa untuk memasang take profit dan stop loss ya Yang sudah di setup oleh di aplikasi MEFX ini ya Take profit ada di 0.6197 ya Kemudian kita lihat di sini di stop loss ya 0.6522 ya Oke tersekusi ya Simpel sekali Kemudian saya dapatkan signal kembali di commodity goal ya Di commodity goal saya lihat di sini ada signal penurunan ya Ini dengan target di 1920 ya Sekarang ada di 1926 stop loss di 1934 ya Kita coba manfaatkan untuk signal ini ya Dari MEFX Apps ya Oke Signal jual ya Kemudian kita pasang take profit jangan lupa ya Di 1920 Kemudian untuk stop loss di 1934 ya Oke sudah tersekusi ya Kemudian kita lanjut di strategi kita di Marting goal dulu ya untuk mata wangilin Jepang ya Wangilin Jepang bagaimana kabarnya nih ya Apakah akan melanjutkan kenaikan atau Mengalami penurunan Oke ini Melanjutkan kenaikannya ya Di 147 Poin Berapa tertingginya ini 63 ya Oke Jadi kita hold dulu ya Nanti kita siapkan kembali posisi double lot ya Ini kadang kita menggunakan strategi martinggal ya Di 151 ya Atau 150an ya Nanti kita bisa pasang kembali untuk posisi tersebut Kemudian untuk indeks Anseng ya Strategi averaging kita Di sini juga sempat terjadi penurunan ya Ini ya Sempat menembus di trend line bullish ya Ini tentunya akan memicu adanya lanjutan penurunan Dan kita lihat di sini di bawah EMA 20 Kemudian Tokasi krisis kalator juga masih memberikan potensi untuk penurunannya ya Oke sementara kita hold dulu posisi kita tidak tambah Karena posisinya trend market lagi trend turun nih ya Sedangkan posisi kita posisi baik ya Oke kita hold dulu sementara untuk strategi kita averaging Untuk di indeks Anseng ya Oke demikian signal pagi kita ya Semoga bisa dimanfaatkan Sebagai bahan referensi teman-teman semua Untuk signal di pagi hari ini ya Oke kita lanjut kepada review pergerakan market kemarin Dan peluang di hari ini Terutama di pagi hari ini ya Kita cek dulu Oke di pasangan mata uang euro dollar ya Kita cek dulu di sini Oke di euro dollar Seperti yang kita prediksi kemarin ya Trend line bearish EMA 20 Dan stock stick oscillator Masih memberikan dukungan untuk trend penurunan ya Kita lihat di sini untuk data yang saya dapat ya Kemarin euro dollar sempat turun di 74 Di level 1.0721 ya Pada perdagangan di hari Selasa ya Kenaikan harga oil turut memberikan dampak negatif ke euro ya Seperti disebutkan sebelumnya Tingginya harga oil berisiko memicu kenaikan inflasi lagi Dan berdampak kepada suku bunga The Fed Serangkaian data dari suno euro juga menekan euro dollar Indeks harga produsen atau PPI ya Periode Juli dilaporkan anjelok sebesar 7,6% Dibandingkan bulan sebelumnya 3,4% Anjeloknya PPI tersebut juga menjadi yang terbesar sejak tahun 2009 ya Penteronan PPI itu berdampak pada inflasi customer price index atau CPI Ketika PPI turun maka tenganan CPI akan semakin lemah Hal ini tentunya menjadi pertimbangan bagi Bank Sentral Eropa atau ECB Untuk tidak menaikkan suku bunga pada pekan depan Hal ini tentunya diperkuat dengan purchasing manager index atau PMI Sektor jasa yang direvisi turun menjadi 4,7,9 pada bulan Agustus Dan dirilis di awal 48,3 yang berarti berkontraksi di bawah 50 semakin dalam ya Untuk pagi hari ini mata uang euro berada di level terendah dalam 3 bulan terakhir Melihat posisi tersebut ada peluang untuk euro dollar rebound pada perdagangan di sesi Asia Oke kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang ponsterling dollar ya Posterling dollar juga sempat mengalami penurunan ya Dan mencapai harga terendah di 1,2524 ya Ini walaupun akhirnya ditutup sedikit pengalami kenaikan ya Ini juga didukung dengan indikator-indikator yang menunjukkan adanya tren penurunan ya Dari tren ren beris, EMA20 dan juga spasik oskilator ya Menunjukkan adanya tren penurunan seperti yang diprediksi kemarin ya Yang diprediksi minggu ini diperkirakan dollar Amerika Serikat mengalami penguatan Posterling dollar sempat turun sebesar 62 pip di level 1,265 pada perdagangan di hari Selasa kemarin Sebelumnya bahkan menyentuh di level 1,2527 yang merupakan level terendah sejak tanggal 13 Juni lalu ya Rilis data Amerika Inggris kemarin belum mampu mendokra kinerja ponsterling ya Sebab dollar Amerika Serikat menjadi perkasa akibat kenaikan harga oil Data dari Inggris kemarin menunjukkan penjualan retail pada Agustus dilaporkan tumbuh 4,3 persen jauh lebih tinggi daripada forecast sebesar 2 persen Serta pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen Selain itu PMI periode Agustus direvisi menjadi 49,5 yang lebih baik ketimbang awal sebelumnya 48,7 Yang melihat data yang cukup bagus dari Inggris Dan posisi saat ini ada peluang ponsterling dolar akan mengalami kenaikan di sesi Asia Ini sama seperti mata uang euro tadi ya Ada peluang terkoreksi naik juga ya Ini bisa dimanfaatkan panggilan hari ini ya untuk mata uang euro dan ponsterling ya Kita lanjut untuk bergerakan di pasangan mata uang dolar yen jepang ya Dolar yen jepang mulai melangkah naik kembali ya Setelah mencapai harga yang cukup tinggi kemarin ditertahan di 146,50 ya Dan terjadi breakout ya Kemarin dan mencapai harga tertinggi terbaru ya Di 147,54 ya Kemarin dolar yen sempat naik 123 pip ya Di level 147,72 pada berdegang hari hari Selasa Menjadi level tertinggi dalam 10 bulan terakhir ya Yen kemarin tertekan pasca rilis data belanja rumah tangga Jepang yang mengalami penurunan 5% pada Juli Lebih tinggi daripada bulan sebelumnya 4,1% Belisinya lebih besar daripada forecast yaitu menurunannya 3,2% ya Inflasi di Jepang sebenarnya tidak terlalu tinggi Tetapi belanja rumah tangganya masih lemah Hal ini menunjukkan perekonomian Jepang yang tidak terlalu bagus Sehingga kemungkinan bank sentral Jepang akan menahan kebijakan moneter ultralogar dalam waktu yang lama Namun posisi dolar yen saat ini membuat pelaku pasar melihat adanya potensi intervensi yang dilakukan pemerintah Jepang Untuk diketahui dolar yen saat ini berada di wilayah intervensi yang dilakukan pemerintah Jepang September tahun lalu Saat ini dolar yen menembus di atas level 145.00 untuk pertama kalinya sejak 1998 Dan di intervensi sehingga mengalami penurunan tajam Tetapi setelah kembali naik hingga ke 151 dan intervensi pun kembali dilakukan pada Oktober 2022 Melihat dari tersebut tentunya pelaku pasar tentunya mempertimbangkan kemungkinan intervensi Sehingga kenaikan dolar yen akan terbatas dan berpotensi turun pada perdagangan di sesi Asia Ini juga ada peluang untuk rebound penurunannya Ini bisa dimanfaatkan karena merupakan level yang cukup tinggi di 147.70 Ini merupakan level-level intervensi Bila dilakukan intervensi tentunya akan menunjukkan penurunan yang tajam Seperti yang terjadi di tahun lalu Kemudian kita lanjut di pergerakan di indeks saham Hanseng Indeks Hanseng kemarin sempat rally mengalami tren kenaikan Walaupun akhirnya ditutup melemah Dan bahkan pagi hari ini sempat menembus break out Untuk level tren land bullish EMA20 dan juga stokasi konskulator Yang memberikan indikasi adanya tren penurunan di pagi hari ini Peruntungan ekspasi sektor jasa China memberikan sentimen negatif Kepada indeks Hanseng yang turun sebesar 276 poin Di level 18.437 pada perdagangan di hari Selasa Jackson melaborkan PMI sektor jasa China pada Agustus sebesar 51,8 Yang lebih rendah daripada bulan sebelumnya 54,1 Dan forecast pada trading ekonomik sebesar 54 PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas Di bawah ini adalah kontraksi Sementara di atas adalah ekspansi Ekspansi sektor jasa China kini berada di level terendahnya Sejak awal tahun Selain ini penurunan indeks saham Amerika Serikat Pada perdagangan di hari Selasa Waktu sebesar Tentunya akan menjadi sentimen negatif Ditambang dengan harga oil yang semakin tinggi Indeks Hanseng berpotensi turun di hari ini Jadi secara fundamental dan teknikal Ini lebih cenderung kepada tren penurunan Untuk indeks Hanseng di hari ini Semoga bisa dimanfaatkan bagi teman-teman Yang mungkin trading di indeks saham Terutama di indeks saham Asia Hanseng Oke kita lanjut untuk pergerakan di Komoditi Gold Kemarin setelah mengalami penurunan yang cukup tajam Ini karena dolar yang cukup perkasa Ini yang membuat juga harga oil Sempat mengalami kenaikan juga Yang membuat harga gold sempat turun Di level 1925 Pada perdagangan di hari Selasa Oil kemarin sempat menyentuh Di 88 dolar per barrel Tertinggi dalam 10 bulan terakhir Kenaikan harga oil ini tentunya Berisiko memicu kenaikan inflasi energi lagi Dan ini bisa berdampak kepada Suku bunga Amerika Serikat Berdasarkan data dari perangkat FedWatch Milik CMI Group Probabilitas kenaikan suku bunga Bank sentral Amerika Serikat The Fed pada November kini mencapai 42% Mengalami kenaikan tajam Dalam 24 jam terakhir Dimana sebelumnya berada di kisaran 33% Tidak hanya itu pelaku pasar juga melihat Jika harga oil terus tinggi Maka The Fed kemungkinan akan menahan Suku bunga tinggi dalam waktu yang lama Dampak dolar Amerika Serikat Menjadi berkasa lagi Dan indeks kemarin naik Sebesar 104,80 Merupakan level tertinggi Sejak 15 Maret lalu Tentunya tidak akan menguntungkan Bagi emas Meskipun sedang dibayangin Sentimen negatif Gold berpeluang rebound Pada perdagangan disasi Asia Rabu ini Setelah mengalami penurunan cukup tajam kemarin Jadi ada peluang untuk rebound Untuk pagi hari ini ya Semoga bisa dimanfaatkan Tentunya bagi teman-teman semua Kemudian kita masuk kepada oil ya Ini oil kita lihat disini Bagaimana kenaikannya ya Ini cukup rally ya Ini mengalami kenaikan yang cukup tajam Sampai di 88 ya Ini merupakan harga tertinggi ya Ini yang menjadi hal yang menarik ya Melesatnya harga oil kemarin Setelah Arab Saudi Mengumumkan perpanjangan program Pemangkasan produksi Oil sempat menyentuh di 88 dolar per barrel Untuk pertama kalinya Sejak 15 November 2022 ya Kenaikan harga oil Kemudian terpangkas dan menutup Pedagangan di level 86,69 dolar per barrel Naik sebesar 1,31 dolar ya Dibandingkan penutupan pedagangan di hari Senin ya Arab Saudi secara resmi mengumumkan program Pemangkasan produksi sebesar 1 juta barrel per hari Yang akan dilakukan hingga akhir tahun nanti Sebelumnya Arab Saudi mengatakan pemangkasan tersebut Akan dilakukan hingga Oktober ya Pemangkasan produksi yang diperpanjang artinya Suplai akan berkurang Di saat permintaan akan meningkat Memasuki musim dingin Hasil harga oil pun akan melesat Dan kenaikan berpulang melanjutkan pedagangan Di sesi Asia hari ini Jadi diperkirakan akan berlanjut ya Jadi diketahui ternyata suplainya ini Terutama di Arab Saudi ini Memangkas produksinya ya 1 juta barrel per hari ya Yang konon sebelumnya hanya sampai bulan Oktober ya Ini diperpanjang sampai akhir tahun Ini yang membuat Kenaikan harga oil ya Dan kemudian juga mulai memasuki musim dingin ya Tentunya dibutuhkan permintaan oil yang meningkat ya Sedangkan suplainya menurun Ini mengakibatkan pergerakan Kenaikan untuk oil ya Diperkirakan hari ini Akan berlanjut ya Ini bisa dimanfaatkan tentunya bagi teman-teman semua Oke demikian untuk trend market dan penggerak ya Berita-berita yang menjadi penggerak hari ini ya Semoga bisa dimanfaatkan informasi yang kita berikan ya Oke kita lanjut untuk news berita ekonomi apa Hari ini yang juga menjadi penggerak Yang harus kita perhatikan juga ya Bagi teman-teman semua disini Kita lihat disini untuk hari ini ya Kita lihat disini tanggal 6 ya Kita cek dulu harga tanggal 6 Ya di awali di Aussie ya Ini pukul 8 lebih 30 wang tunisinya barat Australia akan melaporkan laporan GDP ya Yang kita lihat mengalami kenaikan dari 0,2 persen ya Untuk hari ini ya Akan dilaporkan meningkat ya 0,7 persen ya Kemudian kita lihat untuk siang hari Ada dari Uni Eropa ya Ini akan melaporkan laporan untuk retail sales ya Yang mengalami peningkatan juga yang sebelumnya minus 0,3 ya Mengalami kenaikan menjadi minus 0,1 ya Bagi teman-teman trader ya Untuk mata uang euro ya Ini diwaspadai news berita Di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya Ini cukup high impact ini ya Untuk retail sales ya Terhadap mata uang euro ya Kemudian untuk malam hari ya Dari negara Inggris Ini bagian teman-teman yang trading di mata uang monsterling ya Diwaspadai di pukul 20.15 ya Ada pidato dari gubernur BOE ya Mr. Belly ya Ini yang akan menyampaikan pidatonya Tentunya akan berdampak kepada pergerakan mata uang monsterling ya Kemudian malam hari dilanjutkan dari negara Kanada ya Ini pukul 21.00 akan melaporkan laporan untuk BOC interest rate decision ya Yang kita lihat juga akan berdampak kepada mata uang Kanada ini Bagi teman-teman yang trading di Kanada ya Kemudian pukul 21.00 ya Dari Amerika Serikat akan melaporkan laporan untuk berita ekonomi ISM non-manufaktur ya Kita lihat di sini ada kenaikan dari 5,2.7 ya Mengalami kenaikan 53,3 ya Ini bagi teman-teman juga diperhatikan nanti di sesi jam 21.00 ya Tentunya menjadi penggerak untuk mata uang dolar Amerika Serikat Dan berdampak kepada komoditi untuk gold dan lainnya ya Oke kemudian pukul 22.00 lebih 10 ya Ini untuk negara Aussie ya Ini malam hari ya Ini ada pidato gubernur RBI ya Ini gubernur Lowe ya Ini bagi teman-teman yang trading Aussie yang biasa pagi ya Ini hati-hati untuk yang akan berdampak kepada mata uang Aussie ya Ini berita ini akan muncul di malam hari ya Pukul 22.00 lebih 10 ya Ini bagi teman-teman yang trading di Aussie ya Yang ada posisi ataupun di paspadai ya Di pukul 22.10 Demikian untuk review pergerakan market dan berita-berita ekonomi yang dirilis di hari ini ya Semoga acara yang kita berikan ini setiap pagi ini bisa berdampak dan bermanfaat ya Bagi teman-teman semua Untuk mengingatkan apa saja yang perlu menjadi penggerak market ya Notifikasi kemudian juga memanfaatkan ya peluang-peluangnya ya Oke demikian untuk pagi hari ini ya Semoga bisa berdampak bagi trading lebih baik lagi Oke demikian bila tidak ada pertanyaan saya akan memberikan highlights ya Untuk hari ini kira-kira berita apa saja yang menjadi poin ya yang harus diperhatikan Rabu 6 September 2023 ya Yang pertama adalah laporan GDP Australia pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Berpeluang menjadi penggerak untuk mata uang Aussie dolar Setelah keputusan RBI untuk pertahankan suku bunga di 4,1% kemarin ya Kemudian untuk mata uang euro dolar berpeluang bergerak pada data German Factory Order ya Di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Dan euro retail sales ya di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat siang hari nanti Kemudian data konstruksi PMA Inggris di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Serta BOE aporan untuk hearing ya Ini di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Dinantikan pasar sebagai peluang bergerak untuk mata uang monsterling dolar Kemudian data trade balance Kanada di pukul 19.30 Diikuti pengumuman BOC overnight rate di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Jadi peluang bergerak untuk dolar Kanada Kemudian yang terakhir yaitu data trade balance Amerika Serikat Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Final service PMI pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Dan ISM service PMI pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Serta laporan back book in di pukul 2 dini hari Menjadi peluang penggerak untuk gold dan dolar Amerika Serikat Oke demikian untuk review pergerakan market hari ini di 6 September 2023 Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Dan acara ini ikuti terus ya Acara kita setiap pagi Untuk bisa mendapatkan informasi dan edukasi tentunya Oke saya ucapkan semoga sukses bagi trading anda hari ini Dan selamat pagi Sub indo by broth3rmax